Halo halo, selamat datang kembali di Fenixin Channel Jangan lupa untuk subscribe kali ini Mau bahas tentang Lucky Valentine Summon Ini ada 4 cewek nih, cakep-cakep nih Waibu, waibu Ada 3 summon level Dan yang pasti level 1 25 per itu 1 garansi Level 2 juga 30 per garansi Level 3 itu Garansi Inoyamanaka, Conan, Kusina, dan Rino Hara Masing-masing dengan drop rate 1% Tapi jangan khawatir Karena bergaransi di Satu stepnya masing-masing Lalu siapa yang paling bagus nih Inoyamanaka, Heart Ini healer terbaik ini Atau Conan Ini Conan kalau full ability juga bagus Kusina Uzumaki Ini Maknya Naruto Lalu kira-kira lu maunya yang mana guys Atau Rino Hara Ini juga bravery Sama Sama kayak Maknya Naruto Nah ini dia Inoyamanaka That's From my opinion ya Ini yang paling bagus Sebagai healer Karena dilihat dari ability Dan ninjutsunya Ataupun Field skillnya Yang mampu mengheal Sampai 300 health per char Jadi kalau ditempel semua nih Temen-temen Alliance ninja nya ke dia Ini bisa nge-heal 300 Masing-masing dapet Bayangin aja dipepet 2 orang Bisa dapet 600 Itu pun kalau nge-sync Sama hidden leaf Bisa tambah lagi 375 Ability nya 10% Injutsunya 0 Yang kedua Safe healing 400 Tuh Tambah lagi 400 itu dari dia sendiri Dari si Inoyamanaka sendiri 400 Kan lumayan kan 400 tambah 300 Tambah 300 Bisa 1000 Heal Sekali puteran Kalau nempel semua Ini lumayan buat Ninjutsunya Jadi Dia bisa attack quick Dan sering gue pake Buat lawan musuh-musuh Yang Gempurannya dahsyat Dan kebetulan Punya gue ini Full ability FA Udah Semua kebuka Jadi dengan Heal yang maksimal Healer terbaik Dan cakranya juga Punya kemungkinan 0 Dan gak pernah miss Gue kadang Kalau ngeluarin Ninjutsu itu Buat nge-take quick musuh Pasti Cakranya gak berkurang Jadi 0 Ini recommended banget Buat lo dapetin So I recommend Inoyamanaka For good healer And good cause For under 28 Oke Terima kasih